Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Di video kali ini kita akan membahas tentang Simulasi PLTS Menggunakan baterai litium Disini saya tekankan Ini adalah menggunakan baterai litium Bukan aki Jadi bagi kalian yang Pengen Membuat Apa namanya Merakit sistem PLTS Di rumah untuk mengurangi beban PLN atau membuat lampu emergensi Khususnya yang Menggunakan baterai Yang ingin ya yang ingin menggunakan baterai Litium 18650 Tepatnya ya Itu kalian bisa simak Video ini sampai akhir ya simak dengan Pelan-pelan simak dengan Seksama ya oke Tanpa basi-basi lagi kita langsung aja Mulai ya disini kita pertama bahas Tentang yang pertama ini Adalah ada tabel ya ini tabel Penggunaan alat-alat yang ingin kita Gunakan saat Mungkin saat mati lampu gitu ya Atau mungkin saat Untuk mengurangi beban PLN Disini ada beberapa alat Ya ini alatnya ada 4 Terus ini ada jumlah alatnya Ada jam Alat ini aktif ya Alat ini nyala Saat digunakan di PLTS Kemudian ada Dayanya ada Ya ada wattnya dayanya Dari alat masing-masing alat ini Disini ada alat yang lain Ini saya kosongin Siapa tahu kalian butuh Nanti kalian tambahin aja Kemudian dari Apa namanya Variable-variable ini Kita dapat daya total ya Segini Dari masing-masing alat ini Kemudian kita jumlahkan Adalah jumlah dari 4 alat ini adalah Dengan jam Dari 4 alat ini Dengan jam Aktif Atau jam nyalanya Segini ya 8 jam 5 jam ya Untuk masing-masing alat Itu adalah jumlah dayanya Ada 306 Watt ya 306 Watt Ingat 306 Watt Kemudian dari Kita sudah tahu nih Jumlah dayanya Yang dibutuhkan Setelah itu kita lanjut ke Penggunaan Panel surianya ya Panel surianya itu harus Apa ya Manen Energi itu Seberapa banyak sih ya Dan kalian perlu tahu ya Bagi kalian yang gak tahu ya Panel surianya itu Enggak 100% efisien ya Jadi ada Ada lossnya Dan disini saya Umumnya aja ya Sebenarnya lossnya itu Enggak sebesar ini ya Enggak sebesar 40% Cuma saya ambil yang Paling parahnya aja ya Mungkin yang produk Produk yang abal-abal itu ya Kita ambil yang Paling parah ya Biasanya produk bagus ini Lossnya enggak separah ini ya Lossnya enggak separah ini Kita ambil yang produk Paling jeleknya aja Atau skenario terburuknya ya Kita beli panel suria Yang paling jelek Ya Paling jelek Itu Lossnya adalah 40% Jadi hanya Ya Cahaya yang diterima Terus Itu hanya bisa Di convert Sebesar 60%nya aja ya Yang 40%nya mungkin Terpantul lagi Atau mungkin diserap Bahannya Jadi panas gitu ya Berubah jadi panas ya Bukan berubah jadi Listrik gitu ya Bukan berubah jadi Energi Jadi dipantulkan Atau Yang 40%nya Loss lah Hanya 60%nya aja Yang berubah jadi Energi Nah Jika panel surianya itu Lossnya 40% Maka Dari 306 Watt ini Ya Daya yang Digunakan alat-alat ini Tadi Itu panel surianya Itu harus Bisa manen Energi Ya Paling enggak 510 Watt Ya Dalam Dalam Apa Jadwal Jalan Jam sinarnya Ya Jalan penerangan optimalnya Dimana penerangan optimalnya Sekarang kita pakai Skenario paling buruk lagi ya Skenario paling buruk adalah 4 jam 4 jam ini Skenario paling buruk Jika seharian mendung ya Seharian mendung Terus dari pagi Sampai mau maghrib Itu mendung terus Itu Biasanya penerangan optimalnya Itu hanya 4 jam ya Ya meskipun mendung Tapi dia Biasanya kalau Terang Terang itu Biasanya Cuma 8 jam ya Kalau di Indonesia 8 jam lebih dikit Tapi kalau misal mendung terus Dari 8 jam itu Panel surianya itu Hanya bisa Apa Memanen energi Itu hanya 4 jam ya Kalau mendung terus ya Dari pagi sampai Mau maghrib Nah Jika Kebutuhan dayanya Seperti ini Sebesar ini ya Dan Lossnya sebesar ini Terus penerangan optimalnya Adalah hanya 4 jam ya Ini skenario terburuk ya Mendung terus Seharian Maka panel surianya Yang diperlukan adalah Sebesar 127 WP Kalian Harus beli Yang sama dengan nilai ini Atau yang lebih Jangan beli yang kurang Dari nilai ini ya Ada beberapa panel ya Yang Ada yang 120 WP Jangan beli yang 120 WP Karena Ngepress ya Ngepress Sebaiknya beli yang Lebihnya Atau Beli yang 130 WP Kalau ada Atau beli yang 150 WP Ya itu malah Lebih bagus lagi Jangan beli Jadi di bawahnya 127 WP Ini ya Jangan beli yang 100 WP Nanti bakal Tidak mencapai Nilai ini ya Nilai dari Panel ini Yang dipanen Seharinya Jadi Dengan nilai Dengan panel Segini Nanti kalian Ya paling gak Saat mendung terus Itu dapat Energi sebanyak 510 WP 510 Watt Maksudnya 510 Watt Nah Kalau Siang Malah lebih cepat ya Biasanya Gak sampai Ya mungkin Gak sampai 8 jam Udah Ini malah Lebih ya Dayanya Yang dihasilkan Dipanen Dari matahari Kalau misal Penerangan optimalnya Lebih dari 4 jam Nanti ini Bahkan bisa Lebih Banyak ya Dan lebih cepat Nge-charge nya Nah itu Nah selanjutnya Dari 306 Energi Yang dipakai Ini ya Yang udah kita Pake Yang kita Apa Hitung Awal-awal tadi Itu Energinya Ada 306 Watt Kan Nah Dayanya Itu Pasti nanti Akan hilang Kalau misal Kita Atokannya Ada 306 Watt Nanti Energi Yang mengalir Dari baterai Ke alat Itu Pasti ada Yang hilang Nah Energi Yang hilang Ini Kita Tentukan Besarannya Sebesar 20% 20% Nah maka Kita perlu Tambahan energi Lagi Supaya Supaya Energi yang Mengalir Dari Baterai Ke alat Itu Tetap Alat Bisa Nyalah Sesuai Spek Yang disini Sesuai Spek Yang disini Jadi Alatnya Itu Enggak Berkata Enggak Mati Saat Kurang dari 8 jam Contohnya Disini Atau Kurang dari 5 jam Jadi Kita perlu Energi Intinya Itu Energinya Dilebihkan Supaya Bisa Menambal Kehilangan Energi 20% Ini Jadi Energi 20% Itu Hilang Karena Biasanya Hambatan Di Kabel Itu Menyumbang Paling Banyak Energinya Hilang Atau Mungkin Karena Atmosfer Itu Juga Bisa Energinya Hilang Oke Jadi Dari 306 Itu Naik Menjadi 382 Watt Kebutuhan Energinya Supaya Energi 20% Ini Bisa Ditambal Maksudnya Bisa Diganti Yang Hilang Oke Nah Sekarang Untuk Menghitung Kebutuhan Baterai Nah Ini Jika Kebutuhan Baterai Jika Setiap Sellnya Jika Setiap Sellnya Mungkin Bisa Lihat Di toko Online Setiap Sell Itu Ada Yang Berbeda Berbeda Yang Jual 5000 Ada Yang Jual 6000 7000 9000 Bahkan Ada Yang Jual 30.000 Nah Ini Saya Pakai Yang Biasanya Saya Beli Itu Biasanya Saya Beli Itu Harganya 9000 Ya Satu Baterainya Satu Sel Baterai 18650 Satu Sel Baterai Litium 18650 Itu Harganya 9000 Itu Rata-rata Satu 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 Baterainya Isinya 1,5 Amper Hour 1,5 Ah Atau 1500 Amper Hour Atau 1500 Mah Nah Jika Satu Sel Sel Itu 1,5 Ah Atau 1500 Mah Maka Setiap Satu S Karena Kita Mau Merakit Sistem 3S Sistem 3S Baterai Litium Dengan Tegangan Akhir Nanti 12V Ke Atas 12V 12V Itu Maka Nanti Setiap Satu S Dari 3S Itu Kita Perlu Baterai Sebanyak 64 Sel Sebanyak 64 Baterai Nah Satu S Itu 64 Sel 64 Buah Baterai Nah Kalau 3S Kita Tinggal Kali 3 Maka Kita Perlu 192 Sel Baterai Atau 192 Buah Baterai Litium 186 50 Supaya Alat-alat Ini Nanti Bisa Bertahan Sesuai Spek Yang Disini Sesuai Spek Yang Disini Bahkan Kalau Misal Panelnya Penerangannya Optimalnya Bisa Lebih Dari 4 Jam Itu Bahkan Bisa Lebih Ini Nanti Apa Waktu Nyalanya Jam Bisa Menyalanya Menggunakan PLTS Nah Karena Kita Perlu 192 Sel Maka Setiap Maka Kapasitas Baterainya Yaitu Adalah 96 AH 96 AH Disini Saya tulis AH Biar Gampang 96 AH Nah Nilai Ini Dari Mana Jika Kalian Menggunakan Apa Sistem 3S Itu Yang Dihitung Adalah Kapasitas Baterainya Adalah 1S Setiap 1S Jadi 64 Dikali 1,5 AH Hasilnya Adalah 96 AH Jadi Kapasitas Baterainya Lumayan Besar 96 AH Buat Menghandle Alat-alat Ini Supaya Nyalah Sesuai Yang Disini Ini Skenario Paling Buruk Tapi Bisa Bisa Tahan Lama Bahkan Bisa Lebih Tahan Lama Nanti Kalau Misal Penerangan Optimalnya Bisa Lebih Dari 4 Jam Oke Ini Adalah Kebutuhan Baterainya Paling Tidak Sebanyak 96 AH Buat 4 Alat Ini Bisa Nyala Sesuai Jam Yang Disini Oke Nah Jika Satu Sel Harganya 9.000 Tadi 9.000 Itu Satu Baterainya Kapasitasnya Kurang lebih 1 1.500 mAh Ini 1.500 mAh Atau 1,5 AH Itu Tinggal Kita Kali Aja 9.000 Dikali Jumlah Dari Baterainya 3S 9.000 Dikali 192 Adalah 1.700 Ya 1.700 1.700 Lebih Dikit 1.700 1.700 Lebih Dikit Itu Adalah Investasi Untuk Baterainya Aja Belum Apa Namanya Belum Panel Suranya Belum Kabel Belum SCC Itu Paling Gak Habis 4 Juta Kurang Oke Kalau Kabel Nanti Menyesuaikan Mungkin Kalau Mau Yang Bagus Bagus Banget Itu Mahal Oke Kita Lanjut Karena Kita Mau Bikin 3S Maka Setiap 1S Saya Bilang Sebelumnya 1S Kita Bikin 64 Sel Baterai Nah Nah Ini Disini Ada Diagram Baterainya Cuy Diagram Baterainya Diagram Baterainya Di Ini Adalah Diagram Baterai 18650 Ini Adalah Tampak Depan Yang Warna Merah Mewakili Bagian Positif Yang Warna Hitam Mewakili Bagian Negatif Yang Warna Merah Bagian Memakili Bagian Positif Sebenarnya Ini Sudah Banyak Cara Untuk Merakit Baterai 3S Cuma Saya Disini Mau Nambahin Aja Nah Disini Setiap 1S Ini 1S Ini 1S Terus Ini Juga 1S Ini 1S Nah Ini Kita Pengen Gabung Jadi 3S Maka Kita Tinggal Kumpulin Dulu 64 Baterai Dengan Menghadap Yang Sama Positif Sama Ini Disolder Semua Disambung Satu Sama Lain Semua Dulu Kemudian Yang Hitam Ini Bagian Negatif Dari Baterai Ini Disolder Disambung Dulu Kemudian Yang Ini Juga Sama Di Bagian Positif Disolder Semua Disambung Semua Dulu Disambung Satu Sama Lain Sebanyak 64 Baterai Masing 1S Ini Sesuai Simulasi Yang Disini Kemudian Dari Sini Nanti Jika Sudah Disolder Semua Ini Setiap 1S Baterai Kita Sambung Dari Baterai Disambung Ke Baterai Disini Disambung Pake Hubble Disambung Ke Yang Disini Begitu Juga Yang Tampak Belakang Tampak Belakang Juga Sama Kalau Disini Tampak Depannya Adalah Positif Tampak Belakang Negatif Yang Tampak Belakang Negatif Itu Juga Sama Nanti Disolder Disambung Dulu Dari 3S Ini Adalah 64 Buah Baterai 64 Baterai Nanti Output Jika Juga Jika Sudah Disambung Satu Sama Lain Nanti Output Nya Adalah Dua Kabel Dua Kabel Dari Sisi Sini Yang Depan Yang Positif Di Depan Yang Di Negatif Belakang Sana Yang Di Belakang Sana Itu Nanti Output Nya Adalah 12 Volt 12 Volt Nanti Nah Itu Mungkin Sedikit Tambahan Yang Mungkin Butuh Tambah Informasi Supaya Biar Lebih lengkap Aja Tapi Sudah Banyak Yang Bikin Tutorial Bikin Baterai 3S Yaudah Terima kasih Sudah Nonton Sampai Detik Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Kolom Komentar Jika Kalian Merasa Terbantu Dengan Informasi Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Terus Kalau Kalian Pengen Spreadsheet Ini Silahkan Cek Di Deskripsi Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Karena Like Kalian Sangat Membantu Dan Juga Subscribe Dukung Terus Channel Ini Sampai Kiamat Oke Terima kasih Sampai Jumpa Bye